Sebuah penelitian mengklaim bulan kita punya ekor. Dan tiap bulannya, ekor ini mengitari bumi seperti sial. Ekor tipis yang tersusun dari jutaan atom natrium ini mengikuti orbit satelit alami kita. Dan bumi juga melaluinya secara berkala. Tabrakan meteor telah meledakan atom natrium dari permukaan bulan, lalu menyebarkannya ke luar angkasa. Selama beberapa hari dalam sebulan, posisi bulan tetap berada di antara matahari dan bumi. Saat itulah, gravitasi bumi menangkap ekor natrium ini. Planet kita menghamburkannya menjadi lintasan panjang yang menyelimuti atmosfer. Ekor bulan ini nggak membahayakan, tapi nggak bisa terdeteksi oleh mata manusia. Karena intensitasnya 50 kali lebih redup dari benda yang bisa kita lihat. Meski begitu, selama momen langkah itu, teleskop super canggih bisa mengamati sinar kekuningannya di langit sana. Wujudnya mirip titik mengkilap dan besarnya 5 kali diameter bulan. Menurut klaim para ahli matematika, lubang putih kemungkinan memang ada. Tapi sampai saat ini, mereka belum bisa menemukannya. Kalaupun bisa melihatnya, kamu nggak akan bisa memasuki lubang putih dari luar. Yang akan teramati justru cahaya dan berbagai materi yang keluar dari lubang tersebut. Beetlejuice, raksasa merah di rasi bintang Waluku ini mulai redup pada tahun 2019. Fenomena ini bikin para ilmuwan pusing tujuh keliling, karena sebelumnya bintang ini berukuran sangat besar. Kalau sampai Beetlejuice menggantikan matahari kita, permukaan luarnya akan membentang jauh sampai area luar Jupiter. Lalu, tiba-tiba Beetlejuice meredup pada akhir tahun 2019 lalu, dan terus berlanjut hingga bulan Februari 2020. Bahkan perubahannya bisa kita amati dengan mata telanjang. Pantas saja, bintang ini telah meredup sampai 2 per 3 kalinya. Saat itu, para astronom sudah yakin kalau Beetlejuice akan meledak sebagai supernova, dan mereka terus mengamati perkembangannya. Tapi ternyata, Beetlejuice kembali terang seperti biasanya pada bulan April tahun lalu. Dengan bantuan teleskop luar angkasa Hubble, mereka memperkirakan bintang itu telah melepaskan sebagian materinya, sehingga menghalangi cahayanya. Galaksi Bimasakti dan Andromeda, tetangga terdekat kita, akan bertabrakan kurang lebih 4 miliar tahun lagi. Setelah tabrakan ini, akan terbentuk galaksi elips raksasa. Kandungan air di bulan kemungkinan lebih banyak dari perkiraan para ilmuwan. Bukan cuma di sisi gelapnya, tapi juga di bagian yang di sinari matahari. Air ini bisa digunakan dalam misi di masa depan. Exoplanet Permen Kapas terdiri dari planet di luar tata surya kita. Sebutan lainnya adalah Super Foof, karena densitasnya paling rendah. Meski penampilannya ringan dan lembut, mirip Permen Kapas, ukuran planet ini sangat besar. Misi Juno telah mendeteksi kejanggalan di atmosfer atas Jupiter. Fenomena aneh ini berupa objek biru yang berputar-putar. Dua kilatan cahaya benderang muncul hanya dalam hitungan mili detik. Cahayanya menjulang tinggi dan mengarah ke permukaan planet tersebut. Kalau di bumi, kilat seperti ini biasanya muncul di ketinggian 96 km di atas badai petir raksasa. Semesta ini nggak melulu punya planet katai. Galaksi katai pun juga ada lho. Dan di dalamnya terdapat seribu hingga bermiliar miliar bintang. Sebagai pembanding aja ya, galaksi Bima Sakti punya 250 sampai 400 miliar bintang. Badai seukuran bumi terus mengamuk di Saturnus. Kita biasa menyebutnya sebagai bintik putih raksasa. Ada juga ekor putihnya yang mengelilingi planet tersebut. Kemunculannya sekitar 30 tahun sekali. Saat belahan utara Saturnus lebih condong ke matahari. Badai ini memang dulunya cuma berupa titik kecil. Tapi lama-lama terus memanjang. Karena di dalamnya terdapat sistem badai petir yang sangat besar. Yang bikin para astronom terbengong-bengong justru sumber energinya. Sebagian menerka-nerka kalau badai ini telah ditenagai oleh matahari. Tapi ilmuwan lain kurang sependapat. Mereka beralasan pola awan badainya menunjukkan kalau energi tersebut didapat dari sumber panas internal. Planet pengembara tidak mengorbit bintang induknya. Yah, mau gimana lagi? Planet ini kan memang enggak punya bintang induk. Objek luar angkasa yang melayang-layang ini bisa melintasi semesta dan berhenti di sembarang tempat. Karena enggak menghasilkan cahayanya sendiri, planet pengembara juga sulit ditemukan. Planet ini juga tidak melepaskan panas sehingga enggak bisa terdeteksi dengan sinar infra merah. Tapi belum lama ini, para astronom bisa mengamati planet pengembara terkecil di galaksi Bimasakti. Ukurannya memang lebih kecil dari bumi sih, tapi lebih besar dari Mars. Bulan terlihat makin mengecil. Ukurannya saat ini 45 meter lebih kecil dibandingkan ratusan juta tahun lalu. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh bagian dalam bulan yang terus bertambah dingin. Karena alasan ini juga, gempa bulan mengguncang permukaannya. Para astronom baru saja mengamati kalau Mars juga punya aktivitas seismik. Gempa di sana rutin terjadi. Para ilmuwan sering menemukan fenomena aneh di luar angkasa. Banyak di antaranya juga mirip dengan gumpalan samar-samar. Tapi, gumpalan yang satu ini beda dari benda langit lain. Oat Radio Circle cuma bisa diamati dengan teleskop radio. Mungkin sisa supernova atau efek optik yang enggak biasa. Hmm, jelas bukanlah. Sebagian astronom berpendapat, Oat Radio Circle merupakan tenggorokan lubang cacing atau terowongan yang dipercaya berada di antara lubang hitam. Fast Radio Burst adalah ledakan gelombang radio super terang. Ledakan ini berlangsung selama sekian mili detik. Tapi, energi yang dilepaskan sebanyak energi matahari selama berhari-hari. Kebanyakan, FRW berasal dari area nunjauh di sana, di luar galaksi Bimasakti. Tapi, baru-baru ini, para astronom juga bisa mendeteksi ledakan yang terjadi di galaksi kita. Dan, sumbernya berasal dari bintang magnetar sejauh 30 ribu tahun cahaya dari bumi. Semua zat cair yang terdapat di luar angkasa akan berbentuk bola. Fenomena ini juga terjadi di orbit bumi rendah. Tak lama kemudian, ilmuwan mendeteksi kalau salah satu bintang terbesar di dekat bumi telah lenyap. Jaraknya sekitar 75 juta tahun cahaya dari bumi. Objek sejauh itu biasanya kurang bisa diamati oleh para astronom secara jelas. Tapi, kalau ukurannya kecil, bintang yang satu ini jelas super jumbung. Dan sinarnya 2,5 juta kali lebih terang dari matahari. Bintang ini terakhir teramati pada tahun 2011. Setelah beberapa tahun, para astronom berencana untuk menelitinya lebih lanjut. Tapi semuanya sudah terlambat. Bintang ini telah lenyap. Bintang semasif ini biasanya padam dalam peristiwa supernova yang sangat terang. Tapi, dalam kejadian ini, mereka nggak mendeteksi adanya supernova. Menurut salah satu teori, bintang ini telah runtuh menjadi lubang hitam tanpa menyebabkan supernova dulu. Hal ini memang bisa terjadi sih, tapi sangat jarang. Miliaran tahun lagi, kemungkinan alam semesta kita sudah jadi sangat luas. Sampai-sampai, kita nggak akan bisa lagi melihat bintang di langit malam. Semua planet di tata surya kita memancarkan gelombang radio. Dan pemancar terkuatnya adalah Jupiter. Medan magnetnya paling besar dan paling kuat. Sebelum tahun 2020, ilmuwan belum bisa mendeteksi gelombang radio yang berasal dari luar tata surya. Sinyal yang terekam ternyata berasal dari raksasa gas Taubutis. Jaraknya 51 tahun cahaya dari bumi. Dengan sinyal ini, mereka bisa sedikit menggali medan magnet di planet tersebut. Suatu saat nanti, penemuan ini akan membantu kita menguak lebih banyak fakta mengenai atmosfer planet ini. Planet katai Haumea lebih jauh dari bumi dibandingkan dari Neptunus. Planet ini mengorbit sabuk Kuiper, cincin es berbentuk donat yang mengitari matahari. Planet Haumea punya dua satelit dan sehari di sana berlangsung selama empat jam di bumi. Objek luar angkasa ini kelihatan unik karena dikelilingi oleh cincin tipis yang kemungkinan dihasilkan oleh tabrakan purba. Satu triliun tahun dari sekarang, salah satu bintang di galaksi GSN 069 bisa berubah jadi planet sebesar Jupiter. Kemungkinan peristiwa ini disebabkan oleh bintang yang terus-menerus berdekatan dengan lubang hitam. Awalnya, para astronom melihat ledakan sinar X yang sangat terang dan ledakan ini terjadi setiap sembilan jam sekali. Setelah mengamati fenomena ini, mereka bisa tahu kalau bintang tersebut mengorbit lubang hitam dengan lintasan unik. Lalu, gimana dengan kilatan yang menyiluakan itu? Nah, objek itu sebetulnya cuma materi di permukaan bintang yang disedot oleh lubang hitam. Selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah ini menjadi katai putih dan proses ini akan terus berlanjut. Atmosfer Venus ternyata mengandung jejak fosfina loh. Kalau di planet kita, gas ini tak berwarna, mudah terbakar, dan sering dijumpai di tempat hidup mikroba. Makanya, muncul juga teori baru yang menyatakan kalau di Venus, kemungkinan ada kehidupan. Kalaupun memang bintang senja ini punya kehidupan, cuma atmosfernya saja yang bisa laik huni. Sulit dipercaya kalau ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan seekstrim itu. Permukaan Venus sangat kering, airnya juga nggak berwujud cair. Belum lagi tekanannya 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhunya sering ngebul sampai 480 derajat celcius dan tentu bisa digunakan untuk melelahkan sejumlah logam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.